Pemirsa, bagi Anda penggemar mainan, mungkin Anda bisa mencoba sensasi melintas di jalur ekstrim menggunakan mobil off-road remote control. Mobil off-road RC ini dilengkapi aksesoris layaknya mobil off-road sungguhan. Seperti apa keseruhannya? Berikut liputannya untuk Anda. Mobil off-road ini harus berjibaku melewati trek jalur terjalan dan berbatu. Namun tentunya ini bukan mobil off-road sungguhan, tapi mobil off-road skala 1 banding 10 yang dikembudikan menggunakan remote control atau pengendali jarak jauh. Ya, meski hanya mainan, namun melintasi jalur perutatan tangan seperti ini layaknya mengembudikan mobil off-road sungguhan. Tak jarang, pengembudi harus memutar kotak agar mobil off-road RC miliknya bisa melintasi medan terjal dan rintangan yang sengaja dibuat untuk beradu ketangkasan. Mobil off-road remote control ini dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris mobil layaknya mobil off-road aslinya. Seperti wince atau mesin penarik, dongkrak, hingga garan mobil 4x4 yang fungsinya sama. Meski tergolong hobi mahal karena harganya bisa mencapai 6 hingga 12 juta rupiah, namun akan terbayar dengan seruan saat membelikan mobil remote control off-road ini. Di situ kita saat tanjaan, saat kita off-road ya di medan-medan berlumpur, apa itu bisa kerja sama tim juga kelebihannya di sini. Nah, mikir dapat terus kita bisa ngoprek mesin juga, ya kan, elektrikalnya di sana sih. Jadi, teman dapat, skill dapat, happy dapat. Bisa kayak menambahin wind, lampu, rusteknya ini, ban-bannya ini tuh lain lagi tuh. Keseruannya tuh tegangnya, mas. Tegang, jadi kita juga konsentrasi tinggi. Kemudian, ya kita acara mainnya juga gitu, harus tenang gitu. Selain sebagai hiburan untuk melepas penat setelah seharian bekerja, sekelompok hobi AC off-road di Lumajang ini memanfaatkan momen bermain sebagai ajang silaturahmi. Bagaimana? Anda terlarik memacu adanya-adanya dengan mengintasi jelur ekstrim menggunakan mobil remote control off-road ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Jaya Nugroho, AINews melaporkan. Dari Lumajang, Jaya Nugroho, AINews melaporkan.